Intro Menanggapi isu dalam pemberitaan terkait keberadaan mobil pengangkut sampah yang hingga saat ini masih belum dioperasikan sedangkan sampah di beberapa titik di wilayah desa Hegarmana kecamatan Karangtengah perlu ditangani dengan segera Asep Ramdan Nugraha, kepala desa Hegarmana kecamatan Karangtengah kabupaten Cianjur Tengah mengadakan musyawarah untuk mupakat pada Kamis 20 Oktober tahun 2022 Musyawarah yang digelar di ruang kantor kepala desa tersebut dihadiri oleh para ketua RT, RW, BPD juga Karangtaruna Desa untuk membahas sistem dan teknik pengoperasian kendaraan sampah tersebut Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, IPI Lukman Nuan Sapriangan hadir untuk Anda RW pada kesempatan ini untuk diadakan rapat di setiap wilayah RW masing-masing dan kita tentukan titik waktu jamnya pula sebagai tempat penyimpanan pertama sementara sebelum diangkut oleh mobil sampah desa jadi pada kesempatan ini diadakan rapat itu kita tarik kesimpulan disana rapatkan dulu dengan para tokoh yang ada di wilayahnya masing-masing dibikinkan cerita acara pernyataan, kesiapan, bagaimana teknis, tata acara pelaksanaan di setiap wilayah perikutan terkait pengumpulan sampahnya lalu kita nanti tentukan di setiap RW yang titik mana yang akan ditentukan untuk penyimpanan sementara sebelum diangkut, kalau dibuatkan jadwal pengangkatan wilayah RW 1 sepertinya hari Kamis jam 10 nah seperti itu, dijadwalkan untuk dari TPS ke TPA itu sendiri kemana Pak tujuan akhir untuk sementara kita ingkuti saja apa yang sudah berjalan seperti Pak RW 9 sudah berjalan ya melaksanakan Alhamdulillah, itu ke mana itu teh? ke Jebron ke Jebron nah ada kabar-kabar kemungkinan itu akan dipindahkan ke wilayah Cikalong itu pun ada kabar mungkin tapi ini belum ada dasar yang kuat hanya sebatas penyampaian ada penyampaian bahwa untuk pembuangan sampah ke wilayah Cikalong untuk sementara kita mengikuti saja sesuai dengan yang sudah berjalan ke daerah apa itu? Jebron prediksinya bisa ditegaskan enggak? biar warga mengetahui prediksi berapa hari ke depan atau berapa minggu depan akan dioperasikan untuk yang dioperasikan untuk dioperasikannya kita hasil nunggu hasil nunggu hasil dulu rapat daripada ketua RW di wilayahnya nanti hasilnya, poinnya kita setelah terkumpul baru ditredeskan tapi secepatnya ya? secepatnya insya Allah sepatnya karena ini penanganan yang harus segera dilaksanakan terima kasih terima kasih terima kasih